Apel kebangsaan dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda digelar oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Jalan Rahadi Usman Pontianak pada Senin pagi. Pada kesempatan ini, Gubernur Kalbar Sutarmiji meminta pemuda bisa menjawab tantangan sesuai tatanan dan tuntutan zaman. Sutarmiji pun memuji pemuda Kalbar sebab generasi muda di Kalbar dinilai sudah sangat bagus sekali dalam menjawab permasalahan dengan rasional. Di Hari Sumpah Pemuda ini, masyarakat Kalbar semakin terjalin kebersamaan dan mengingatkan bahwa kemajemukan yang ada merupakan suatu rahmat. Wilayah dan negara dengan kemajemukan itu luar biasa sebenarnya. Bagaimana dengan keberagaman yang ada pada kita, negara Indonesia, Kalimantan Barat, itu modal dasar kita untuk melakukan segala hal yang penuh dengan tantangan kita bisa terselesaikan. Di lokasi yang sama, Pangdam 12 Tanjung Pura, Majen TNI Muhammad Nur Ahmad menyebutkan, dalam memaknai sumpah pemuda yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober harus dijadikan sarana untuk menyatukan perbedaan yang ada. Sebab peran pemuda sangat penting, di mana pemuda harus menunjukkan kemampuan dan dedikasinya untuk negara dan daerah. Kemudian tentunya juga para pemuda-pemuda kita diperbatasan ini menjadi proses kita. Sekarang ini kita sudah beberapa kali penerimaan, di mana banyak pemuda-pemuda yang diperbatasan itu kita masukkan. Dengan harapan apa? Dengan harapan pemuda-pemuda berbatasan memiliki peranan yang penting. Maka itu, mereka nanti akan kembali ke perbatasan lagi dan akan menjaga perbatasan itu dengan baik. Terima kasih. Kepolda Kalbar Irjen Pol Didi Haryono mengatakan pemuda merupakan aset bangsa dan diakui bahwa pemuda kalbar sudah peka dengan hal-hal yang dapat mengganggu situasi keutuhan bangsa. Misalnya masalah hoaks dan juga ujaran kebencian dengan dibuktikan dari catatan yang ada bahwa telah menurun. Kemudian pemuda juga yang kita lihat sekarang sudah sangat peka, sudah sangat sensitif terhadap hal-hal yang dapat mengganggu. Ini adalah warna kemajuan bagi pemuda-pemuda kita, terutama di Kalimantan Barat. Mau leadpon TV memberi tekan.